Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Saradita Beberapa pendukung Prabowo Subianto terancam tidak lolos ke DPR RI dalam pemilihan legislatif 2024 Satu di antaranya adalah tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin yang kembali gagal menduduki kursi Senayan sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Golkar di atas kertas Ngabalin pernah duduk sebagai anggota Komisi 1 DPR RI pada 2004-2009 Pada pilek 2024 ini, Ngabalin dicalonkan Golkar di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Pria kelahiran fak-fak Papua Barat tersebut hanya mendapatkan 8.483 suara dari 17 kabupaten kota di Sultra Perolehan suaranya terpaujauh sekali dengan kader Golkar yang diprediksi berhasil mendapatkan kursi dari Sultra yakni Ridwan Bae Ridwan berhasil mengantongi 84.440 suara atau nyaris 10 kali lipat coblosan untuk Ngabalin Di wilayah lain, sejumlah pendukung atau relawan cawapres-cawapres nomor urut 2 Prabu Gibran juga tumbang di dapilnya masing-masing Immanuel Noel Ebenezer Tumbang meskipun telah dimodali nomor urut 1 oleh Partai Gerindra di dapil Kalimantan Utara Noel yang sebelumnya relawan Jokowi Dodo dan pernah diganjar kursi komisaris BUMN tersebut cuma mendapatkan 27.806 suara Dia kalah jauh dari caleg nomor urut 2 Gerindra, dapil Kaltara, Rahmawati yang merauk 78.186 suara Sejarawan Boni Triana juga belum berhasil melenggang ke DPR RI setelah dicalonkan PDIP di dapil Bantan I Pemimpin Redaksi Historia yang juga menggagas pendirian Museum Multatuli di Rangkas Bitung meraup 36.516 suara di dapilnya Perolehan suaranya kalah tipis dari caleg PDIP lain yaitu Tia Rahmania dengan perolehan 37.359 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia